Perahu Bidar Hut Kota Palembang, Hutsumsel dan pastinya Hari Kemerdekaan Indonesia Tradisi ini membuat adanya peluang usaha yaitu usaha membuat perahu bidar Salah satu pembuat perahu bidar yang ditemui di kawasan 35 ilir tanggo buntung Palembang Abdullah Mustafa mengatakan perahu bidar menjelang kepunahan Karena dari tahun 2012 hingga sekarang pembuatan perahu bidar belum diproduksi lagi Mengingat bahan baku perahu bidar kayu merawan dan kayu bungur sulit didapat Apalagi besarnya biaya yang harus dikeluarkan sekitar 60 juta rupiah untuk memproduksi satu perahu bidar baru Sehingga membuat perahu ini sudah sulit diproduksi Palembang Saat ini usaha pembuatan perahu bidar hanya ada 8 5 di wilayah Palembang dan 3 di wilayah Oganilir Hal ini berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya Dimana satu kampung di beberapa tempat di Palembang dapat membuat perahu bidar Iya cuma 5 sedangkan dulu setiap kampung satu Berarti bidar di kota Palembang ini menjelang kepunahan Menjelang kepunahan Bahan bakunya kedua modal pembuatan Kira-kira 60 juta satu bidar Satu bidar 60 juta Bisa semahal itu Pak dari bahan kayunya itu ya? Bahan kayunya? Oleh karena di bidar ini gak bisa kita pakai sembarangan kayu Yang bagusnya kalau untuk bidar merawan 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 Hanya merawan yang bisa dipakai Merawan baik? Iya kayu merawan Ia berharap peran pemerintah untuk melestarikan perahu bidar Dengan dapat menganggarkan dana untuk perahu bidar Karena perahu bidar merupakan salah satu ikonnya kota Palembang Reza Dinata Sriwijaya TV